Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang semuanya Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Syek Popula dari Indonesia Semoga sihat-sihat semua Pada kesempatan kali ini Kembali, again, 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 dan again Jor Darulut Ajim kembali cetak rekod Kaitannya dengan value club ini Dan Tunku Makota Jor Mau juga memberikan komentar Terkait pemberitaan Ataupun fakta yang dipertontonkan Oleh JDT musim ini Jelang perlawanan Ketujuh Liga Super Malaysia Yang akan bermula besok Ada ujian berat Untuk perak Dimana akan bertemu dengan tim terbaik Saat ini dan boleh dibilang Ini adalah tim terbaik Sepanjang masakah dalam tanda tanya Karena capaian yang ditujukan JDT juga sangat-sangat Mengagetkan kita Detailnya seperti apa Ikuti video ini sampai akhir Selamat datang di JS Updare Oke, baiklah ya Kaitannya dengan rekod yang ditorekan oleh Jor Darulut Ajim Ini kaitannya dengan pemberitaan Yang diupdate oleh Disini via Official Johor Tapi meripost dari Flash Sukan Underscore Official Ini juga merujuk pada Petinggi ataupun ketua dari Astro Selaku pemegang siar Liga Super Malaysia Astro ada beberapa jari ini Aku tak tahu Tapi ini mengacu dari itu Ini diposting 2 jam lepas Dan ini juga Membuat TMJ berkomentar Dari postingan ini Apa postingannya? Ini menarik ya Perlawanan libatkan JDT ungguli rating tontonan Di semua platform Astro Seperti dijangka ya Perlawanan melibatkan Johor Darul Ta'zim Mendapat perhatian rame penyokong bola sepak tempatan Dengan 4 daripada 5 perlawanan Mendapatkan jumlah tontonan tertinggi JDT kini berada pada tahap-tahap Pada tahap terbaik Apabila berjaya memenangi 6 perlawanan berturut-turut Dengan menjaringkan 25 gol Dan hanya bolos sekali Untuk kukuh di tangga teratas Liga Dengan 18 mata Nah ini kaitannya Kalau aku boleh cakap Apakah memang JDT kali ini adalah JDT terbaik sepanjang masa Paling nggak sampai Pekan ke 6 Sorry Kalau aku cakap pecan agak Agak bias ya Sampai perlawanan ke 6 Liga Super Malaysia Karena kalau kita tengok Dari apa yang sudah dipertontonkan oleh JDT ya Dari musim 20-2013 Sampai musim 20-2023 Pencapaian JDT sampai perlawanan ke 6 Belum pernah mendapatkan Mata sampai 18 Ditambah secara Jaringan pun Ini adalah jaringan terbanyak Yang dicetak oleh JDT Dimana ada 25 jaringan Dan hanya Kemasukan 1 jaringan Itu pun kalau tak silap Melalui penalti atau Ini jadi aku agak lupa itu ya Ketika melawan Kelantan Jadi agregatnya itu 24 jaringan Ini adalah 2 kali lipat Berbanding Capeian JDT musim lepas ya Dimana JDT memasukkan 15 Dan kemasukan 3 Sampai perlawanan ke 6 Nah apakah Ini memang squad terbaik JDT ya Karena Tanpa Bexen pun JDT Masa ini Ini memang sangat-sangat lah power Nah No Bexen tetap party Macam itu Kalau aku cakap Oke kita lanjut ya Menurut korang setuju atau tidak ya Inikah Squad JDT terbaik Sepanjang masa ya Tulis di kolom komentar Menurut ketua bagian Sukan Astro Nicholas John Yang dikongsi di laman Twitter pribadinya Perlawanan Piala Sumbangsih Yang juga pembuka Tire Liga Super 22-3 Antara JDT Dan Terengganu FC Mendapat rating tertinggi Di platform linear Astrogo dan Soka Jadi semua platform Astro Yang memimpin adalah JDT Versus Terengganu Di Piala Sumbangsih Kemarin ya Luar biasa ini Luar biasa Pertemuan klasik Dua gergasi Bola sepak tanah air Antara Selangor FC Dan JDT Yang menyaksikan Harimau Selatan Menang dengan Keputusan 4-0 Pula mencatat Jumlah tontonan Ketiga tertinggi Di platform linear Dan kedua tertinggi Menurusi platform Astro Glue Amukan JDT Di Stadium Tunku Tuhanku Abdul Rahman Paroi Ketika Pembelasah Negeri 9-7-0 Pula mencatatkan Rating kedua tertinggi Di laman Penstriman Soka Manakala Aksi sebelah petang Ketika Membenam Kelantan 5-1 Pula mencatat Rating ketiga tertinggi Di platform Astro Go Ya ini adalah Yang banyak Yang menggambarkan Suasana Di Stadium Sultan Ibrahim Macam Eropah Wah aku sudah merasakan Walaupun tak tengok Perlawanan petang Malam pun Macam itu Sayang aku Tak dapat merasakan Atmosfair Bergemuruhnya Can-can Dari Boys Off Street Karena memang Tak banyak lah Yang datang ketika Laga Malaysia Melawan Tuk Ministen Kemarin Semoga ada kesempatan nanti Rating-rating Di semua platform ini Adalah bukti Bahwa Perlawanan Melibatkan JDT Setidaknya mendapatkan Perhatian rame Karena corak permainan Yang menarik Ditunjukkan anak-anak Buah Esteban Solari Selain kehadiran Pemain-pemain bintang Dalam skuad Harimau Selatan Perlawanan Melibatkan JDT Bukan saja Mendapatkan perhatian Menerusi langsung Tetapi turut menarik Perhatian penyokong Ke stadium Apabila lebih dari 56.000 Penyokong hadir Ke Stadium Sultan Ibrahim Dalam dua perlawanan Dan hampir 37.000 Penyokong Dilaman Lawan Dalam tiga perlawanan Ya Jadi 56.000 23.000 Of average Terus 37.000 Berarti lebih dari 10.000 Penyokong hadir Di Lagawe Jadi Dampak JDT Selain memang Cukup oke Di platform Astro Ratingnya Sangat baik Ya Juga ini Berimbas Untuk Klub-klub Yang lain Karena Menggiring Penyokong Untuk datang Menyaksikan Tim-tim Terbaik Di Malaysia Saat ini Dan mungkin Salah satu Yang terbaik Juga Di Asia Tenggara Saat ini Untuk datang Ke stadium Mereka Dan Pelawanan Ketujuh pun Di stadium Perak Nanti Bakal rame Juga Yang akan Tengok Walaupun Mungkin Mereka Tak banyak Yang Expect Akan Boleh Memberikan Ganjalan Yang serius Untuk Johor Darul Tazim Tapi siapa Tahu Ini Bakal Terjadi Karena Kalau kita Tengok Di Klub-klub Luar Apa Di Liga-liga Luar Pun Power-power-nya Klub Jarang Ada Yang Terus Memberikan Konsistensi Tak Terkelahkan Ingat Ini Jadity Belum Terkelahkan Dari musim Lepas Sampai 6 Perlawanan Awal Boleh Jadi Akan Ada Sandungan Sandungan Jadi Untuk Menjaga Ritme Ataupun Pestnya Tetap Selalu Bergairah Untuk Meraih Kemenangan Itu Tak Mudah Dan Apakah Jadity Akan Melanjutkan Dominasinya Kalau kita Tengok Tentu Harusnya Jadity Terus Melanjutkan Konsistensinya Kita Tahu Klub-klub Yang Di bawah Jadity Pun Di Peringkat 2 Itu Di Dihajar Habis Dibelasah Habis Oleh Jadity Kalau Kita Tengok Apa Yang Terjadi Dengan Perak Yang Akan Dilawan Oleh Jadity Sebagai Tuan Rumah Peringkatnya Jelas Cukup Jauh Perak Ada Di Peringkat Ke Sepuluh Sedangkan Jadity Ada Di Peringkat Pertama Perak Hanya Satu Kali Kemenangan Dua Kali Imbang Tiga Kali Kekalahan Jadity Belum Pernah Imbang Belum Pernah Kalah Semua Kemenangan Masukkan 25 Jaringan Dan Hanya Kemasukan Satu Jadi Boleh Dibilang Ini Agak Macem Bumi Dan Langit Tapi Kita Tak Pernah Tahu Apa Yang Berlaku Dan Boleh Jadi Ini Kesempatan Emas Untuk Lim Teong Kim Menunjukkan Kapabilitinya Memberikan Sikit Ganjalan Untuk Jadity Untuk Tidak Terus Perform Mungkin Strategi Parkir Bus Atau Pacer Atau Apa Kita Tahu Apa Yang Akan Diterapkan Oleh Lim Teong Kim Nah Itu Kita Tunggu Nanti Tapi Yang Menarik Dari Pemberitaan Ini Soal Value Dari Johor Dalutasi Yang Memang Mengangkat Performa Rating Dari Astro Tunku Mahkota Johor Memberikan Komentar Yang Banyak Makna Tapi Singkat Kalau Aku Satu Paragraf Saja No JDT No League No Money Atau Duit Untuk TV Rikes For Tim No Penuhkan Stadium Tim Lain No Top Facilities For National Team No Malaysia Club In Asia Champions League And No News JDT Mengukulkan Nilai Komersial Industri Bola Sepak Malaysia Fakta Nah Korang Boleh Debat Apa Yang Disampaikan Oleh TMJ Tapi Menurut Aku Semuanya Valid Semuanya Valid Jadi Tak Perlu Diperdebatkan Lagi Menurut Aku Debat Apa yang Disampaikan Oleh TMJ Memang Benar Adanya Selanjutnya Soal Perlawanan Ketujuh Liga Super Malaysia Kita Tahu Ada Beberapa Perlawanan Besok Mulai Terengganu Ketemu Kelantan Kemudian Selangor Akan Bertemu Dengan Negeri Sembilan Perak Yang Akan Bertemu Dengan JDT Bukan Berarti Esok Esok Persis Perak Bertemu Dengan JDT Kucing Bertemu Dengan Kelantan United Kuala Lumpur City FC Bertemu Dengan Sabah Kedah Darul Aman Akan Bertemu Dengan Pineng Polis Diraja Malaysia Bertemu Dengan Seripahang Nah Kalau Sebenarnya Kalau Kita Cakep Tim Yang Belum Terkalahkan Ada Dua Yaitu JDT Dan Juga Seripahang Tapi Seripahang Lebih Banyak Imbang Daripada Menang Seripahang Ada Dari Peringkat 5 10 Mata Terpaut Cukup Jauh Dengan JDT 8 Mata Nah Dan Kesempatan Tim Tim lain Untuk Tetap Menjaga Asa Di Belakang JDT Ada Dik Kedah Yang Kemarin Kalahan Selangor Juga Harusnya Berapa Boleh Mendapatkan Kemenangan Lagi Sehingga Terus Boleh Menempel Johor Darul Takzim Sabah Boleh Memanfaatkan Performa Yang Kurang Oke Dari Kuala Lumpur Siti FC Selangor Bermain Di Kandang Harusnya Jadi Soal Kedah Melawan Pineng Yang Cukup Baik Kemarin Melawan Perak Ini Harus Dimanfaatkan Untuk Terus Mendapatkan Tiga Mata Nah Itu Apa Yang Boleh Aku Cakap Terkait Rekod Yang Dicetak Oleh JDT Dan Juga Jelang Perlawanan Ketujuh Liga Super Malaysia Nah Mungkin Itu Kalau Ada Kesilapan Aku Mohon Maaf Terima Kasih Korang Semua Sudah Menonton Kalau Boleh Bantu Subscribe Terima Kasih Itu Saja Selamat Menanti Saat Berbuka Puasa Sihat Sihat Semua Sampai Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh